Seorang anggota DPRD Kabupaten Tuban, Jawa Timur tidak hafal sila keempat Pancasila saat diminta menyebutkan di depan halayak umum karena merasa malu, anggota Dewan itu pun memutuskan lari meninggalkan masa yang kecewa Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa Dua, kemanusiaan yang hadir dan beradab Tiga, persatuan Indonesia Empat, rakyatan yang dipimpin oleh nekmat dalam penyertanaan dan kemanusiaan Entah apa yang terbesit dalam pikiran Hadi Nuriza, anggota DPRD Fraksi Demokrat Kabupaten Tuban, Jawa Timur ini Entah gugup atau benar-benar tidak hafal sila keempat Pancasila yang disampaikannya berbelik-belik Ia pun berkilah kepada sejumlah mahasiswa Merasa malu, anggota DPRD Hadi Nuriza pun lari meninggalkan masa Tak heran sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Tuban ini kesal Mereka tidak hafal dengan Pancasila itu menunjukkan bahwasannya mereka tidak pantas untuk menjadi wakil rakyat Yang seharusnya mereka menjadi figur rakyat ternyata tidak hafal dengan yang namanya Pancasila Ini mencerminkan mereka tidak bisa mengimplementasikan atau menerapkan nilai-nilai yang ada di Pancasila Sebelum membubarkan diri, mahasiswa pun mengucapkan Pancasila dengan lantang di depan gedung DPRD Tuban Dari Tuban, Jawa Timur, Imam Zuhdi TV1 mengabarkan Terima kasih, menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton